Khususnya di tanaman alpukat ini, kalau tanaman masih kecil, itu kita lakukan pruning dengan paksa, itu hasilnya kurang maksimal, bahkan nanti cenderung ke kerdil. Ruangan di sini sudah agak longgar, memang di bagian sini kita biarkan dulu, sudah kita kurangkan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Rusdi, di pagi hari ini, di hari Minggu 8 Oktober, kebetulan saya masih ada waktu setengah hari, sebelum nanti jam 12 kami harus balik ke Jakarta, jadi di kesempatan pagi ini saya akan melihatkan pruning yang biasa saya lakukan di perkebunan saya, sehingga tanaman kami tadi itu cepat berbunga dan bahkan sudah berbuah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melihatkan cara simple saya yang biasa saya lakukan untuk memperuning tanaman yang saya tanam di darah kebun saya, di darah Gunung Idul ini. Yang beberapa video saya yang lalu sudah saya melihatkan cara pruning jambu air, terus ada kurma, mungkin di tabu lampot saya juga saya pernah upload juga, yaitu pruning untuk beberapa jambu kristal sama anggur. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memperlihatkan cara pruning yang biasa saya lakukan. Di belakang saya ini adalah pohon apokat yang usianya mungkin sekitar 1 tahun, dan nanti akan coba kita lakukan pruning, terus nanti kita lihat nanti diperkembangkan berbunan seperti apa. Nah, untuk pertumbuhan seperti ini, ini saya golongkan masih golongan yang sangat normal dan standar sekali, ini golongnya subur juga, dan apa namanya, kalau pohonnya seperti ini ya, segede segini, ini pruning yang biasa saya lakukan ini masih tergolong pruning ringan. Jadi, yang saya amatin di beberapa kali saya melakukan pruning, khususnya di tanaman apokat ini, kalau tanaman masih kecil, itu kita lakukan pruning dengan paksa, itu hasilnya kurang maksimal, bahkan nanti cenderung ke kerdil, ya. Tapi kalau udah segede seperti ini, terus kita lakukan pruning, pruningnya pun tidak boleh pruning secara besar menurut saya, masih golongannya pruning ringan. Jadi, setelah saya amatin, seperti kayak manusia juga, kalau kita mendidik anak gitu, kalau anak kecil kita paksa, ya, kita atur harus kesana-kesini, hasilnya kurang bagus juga. Nah, ini saya perhatikan sama persis dengan pohon alpukat ini juga. Kalau masih kecil, sudah kita pruning, kita bentuk kesana-kesini, hasilnya nggak bagus. Itu saya perhatikan sendiri juga, Anda. Dan habis itu, saya pruningnya tuh, kalau udah besar, minimal seperti ini, dan pruningnya, pruning ringan. Jadi, tidak harus tatap, potong sana-potong sini, nggak, ya. Jadi, ringan, nah, nanti ini akan saya perlihatkan, ya, cara pruning yang biasa saya lakukan. Karena ini kelihatan turbus juga udah mulai bermunculan, ya, dan ini sangat-sangat bagus sekali. Turbusnya sudah mulai bermunculan di mana ada ujungnya, dia selalu muncul turbus. Nah, artinya ini pertumbuhan sangat bagus sekali, karena memang udah kita pupuk penyiraman sekali lagi, ya. Penyiraman yang utama, walaupun ini di musim kemarau, penyiraman masih tetap, tanahnya kan masih lembab, itu, sobatnya. Oke, nanti kita praktekan sekarang, ya. Jadi, di sini, sobat, ini kalau melihat dari sini, ya, apa namanya, kondisi itu, pohonnya kan seperti ini, ya. Untuk yang bagian bawah ini, ini karena nanti juga nanti akan bermasalah, dan umumnya malah justru karena yang paling bawah ini, ini yang membuat, apa namanya, kutu-kutuan ini tuh sering menjalar, katanya. Nah, ini nanti akan kita potong aja, karena ini udah yang paling bawah. Jadi, kita potong. Seperti ini. Terus, yang kecil ini, ini juga kita potong. Nah, ini juga kita potong, karena ini kan ke dalam, ya, sobatnya. Seperti ini, walaupun ini nunggu nggak apa-apa. Ini ada kecil lagi satu, ini kita potong. Ya, ini juga ini, kita potong yang ini. Seperti ini. Nah, ini kita biarkan dulu, ini juga akan saya coba saya biarkan. Nah, untuk bagian yang sini, ya, ini kita cukup printing daunnya dulu. Kita romba daunnya. Kita kurangin. Nah, kalau yang daun ini, tujuannya nanti biar tidak terlalu rimbun, sobat. Karena rimbun ini, juga buat sarang si, tadi itu, kutu-kutuan. Ini ada yang ke tengah satu, ini saya potongnya juga. Nah, seperti itu. Nah, ini udah cukup. Tinggal yang sini, ya. Ini juga daun. Biar nggak terlalu rimbun. Daun, yang atas, ini nanti biarkan tumbuh dulu. Karena ini kan udah mau turbus, ya. Udah mau tumpus, biarkan dulu. Nanti biar, kalau udah besar, nanti kita pilih yang mana, yang di bagian C yang akan kita pruning. Yang ini juga sama, ini. Biar nggak terlalu rimbun. Bikin, sementara kita cukup pruning daun. Seperti ini. Khususnya daun yang hitam-hitam ini. Ini ada yang ke dalam satu, langsung kita potong aja yang ini, kecil ini. Ini ya. Gini ya, sobat, ya. Yang begitu juga yang di sini. Ini, ini ada yang kecil-kecil gini. Ini langsung potong aja. Ini ada yang tidur. Ini kita potong. Ini ya, ini yang bagian hitam ini khususnya. Ini kita ambil ini saja. Ini ke dalam, ini kita potong aja dulu. Nah, seperti ini ya, sobat, ya. Nah, ini gatelnya udah ke ini, sobat. Sumut, sumut yang kayak gini-gini, ternyata itu merambat ke tubuh saya. Terus nanti gatel. Jadi, kurang lebih kayak gini ya, sobat, ya. Nah, setelah itu kita lihat keseluruhannya. Ini biar samar-samar gini. Yang penting kan ruangan di sini sudah, apa namanya, sudah agak longgar. Memang di bagian sini kita biarin dulu. Sudah kita kurangin tadi beberapa. Yang penting sudah tidak terlalu rimbun. Ini juga bisa nih, kita kurangin. Gini, sobat. Nah, bagi yang belum bisa pruning ya. Saya juga dulu gak bisa pruning sama sekali. Caranya pruning bagaimana. Tapi lama-lama karena saya udah waktu itu awalnya praktek di tabu lampot. Lama-lama feelingnya itu dapet, ya. Feelingnya. Jadi, memang benar. Teori itu penting. Tapi praktek itu lebih penting. Jadi, sebelum praktek kita teori dulu. Teori seperti apa. Baru kita praktek. Tapi kalau hanya teori saja. Ya, ingat ada. Cuma nanti pas pelaksananya bingung. Jadi, teori penting. Praktek itu lebih penting. Perincian begitu, sobat. Untuk itu, biar tahu dua-duanya harus mencoba. Gitu ya, sobat ya. Jadi, mulai sekarang masih bagi sobat bungku yang masih ragu. Segera menanam. Mulailah dari yang kecil dulu. Dari tabu lampot. Agar feelingnya dapet. Terus nama, apa namanya, jiwa. Dalam bergebunnya juga dapet. Nanti, insya Allah, menanam apa saja. Feelingnya nanti sudah dapet. Jadi, harus bagaimana. Harus bagaimana. Nanti dengan sendirinya itu. Tangan kita sama naluri kita. Sudah terbiasa. Seperti itu ya, sobat ya. Mungkin itu cara pruning untuk ini ya, alpokat ini. Mudah-mudahan ini bisa membuat gambaran kepada sobat kebunku semua yang ingin memulai pruning. Ya, ini yang biasa saya lakukan di kebun saya. Jadi, sekali lagi yang paling utama menurut saya, pengalaman saya pruning ini adalah pada waktu masih kecil, jangan dipaksan untuk pruning. Pruning yang ringan dulu. Nanti hasilnya tidak bagus. Kecuali gini, ini ada trikhusus juga. Kalau masih kecil, tapi tumbuhannya kerdil. Tumbuhannya kerdil, daunnya kelihatan pucat dan kayak ada becak daun. Nah, itu mendingan malah daunnya dilangin semua. Itu malah nanti efeknya bagus. Jadi, daunnya dilangin semua. Dahanya dikurangi. Nanti, itu malah tumbuh turbus baru dengan cepat. Itu kalau penyakitnya sangat-sangat lama, kerdil ya. Itu malah dihabisin aja semua daunnya. Nanti sisain ujung kecil di situ. Nanti cepat itu tumbuh ini ya, turbusnya. Mungkin itu, sobat. Jadi, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Dimudahkan dalam mencari rezekinya. Dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!